Selamat pagi dan penyelenggarakan Parade Merah Putih di 4 titik di Jawa Timur. Dan salah satunya adalah di kawasan Bromo Tengger, Semeru, Jawa Timur. Untuk evaluasi selengkapan kita bergabung bersama dengan rekan Monica Gracia di lokasi pelaksana Parade Merah Putih. Monica, selamat pagi. Bagaimana penyelenggaraan Parade Merah Putih yang berlangsung di sana? Ya maafin dan juga pemirsa hari ini dalam rangka memperingati rangkaian Hari Kebangkitan Nasional dan juga pelantikan Presiden dan juga Wakil Presiden Jokowi dan juga Kekai Haji Maruf Amin tahun 2019 hingga tahun 2024. Kali ini pihak Pondai Jawa Timur menyelenggarakan Parade Merah Putih yang salah satunya disenggarakan di tempat saat ini saya berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru. Bagaimana untuk hari ini sendiri tadi kegiatan bahkan sudah dimulai sejak pada pukul 4 pagi waktu Indonesia bagian Barat dimulai dengan penanjakan menuju ke penanjakan poin 2 yang tadi langsung dipimpin oleh Kapolda Jawa Timur, Irjen Pauluki Herbawan yang tadi diselenggarakan kegiatan doa bersama lintas agama bersama dengan berbagai agama ada Muslim, Hindu, Buddha, Kristen dan juga Katolik. dimana tadi untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak Pola Jati dan juga Forkopimda ini terbagi Marufin dalam 4 wilayah diantaranya untuk yang pertama di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru lalu ada juga di kawasan Jembatan Surah Madu, Surabaya, juga diselenggarakan di kawasan Tugu Pahlawan, Surabaya dan yang terakhir di kawasan Kawah Ijen, Banyuwangi. tadi juga kegiatan selain ada doa bersama, tadi juga kegiatan diselenggarakan dengan adanya pembentangan bendera merah putih di kawasan Padang Savana, kawasan Bromo Tengger, Semeru dan juga flash mob yang diikuti oleh sekitar mungkin hampir 5 ribu masyarakat yang menggunakan pakaian merah putih. Seperti yang terlihat di belakang saya Marufin kali ini meskipun badai debu terjadi di kawasan Bromo Tengger, Semeru namun tidak menurutkan niat masyarakat untuk merayakan pelantikan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kali ini puncaknya diselenggarakan di kawasan Bromo Tengger, Semeru dan pihak Kapolid Jawa Timur tadi juga menyampaikan jika kegiatan ini dilaksanakan dari dan untuk masyarakat Jawa Timur sebagai bentuk apresiasi dari pihak Polda Jawa Timur dalam terselenggaranya Pilpres dan juga Pemilu di kawasan Jawa Timur yang aman dan juga konduksif. Tadi juga dikatakan oleh Kapolid Jawa Timur jika untuk kali ini ada sekitar 1.700 personil baik dari pihak kepolisian dan juga TNI yang turut mengamankan keamanan Jawa Timur dalam pelantikan yang hari ini dilaksanakan di Jakarta dan berikut merupakan kutipan wawancara kami bersama dengan Kapolid Jawa Timur Irjen Polu Kiher Mawa. Di sini poin utamanya kita ada 4 titik yang mana masyarakat Jawa Timur ada di Ijen, di Bromo, di Suramadu dan di Tugu Palawan. Ini semuanya melaksanakan kegiatan doa untuk bangsa kita, tadi sudah dipimpin juga dari Hindu, dari Kristen dan dari Islam. Dan kita serentak sama mendoakan untuk bangsa kita hari ini dan mudah-mudahan dengan telah dilantiknya nanti Indonesia ke depan semakin maju, semakin bisa bersaing dengan negara-negara lain dan mudah-mudahan kita semuanya guyup rukun untuk membangun bersama-sama bangsa kita ini. Demikian di sini... Mirsa kemeriahan dari pelantikan Presiden Joko Widodo dan juga K.I.H. Maruf Amin ini sangat meriah di Jawa Timur, tidak hanya di kawasan Bromo Tengger Semeru namun juga masih diselenggarakan di berbagai wilayah di Jawa Timur. Untuk Sementara Marfin, kembali ke Anda di studio.